Glory Glory GCM Indonesia, Halo Sitan Merah, Sehat Semakan. Kali ini akan kami sajikan berita terbaru untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari kami. Pemain muda akan jadi pilihan Manchester United. Ronaldo tak akan selamanya jadi pemain utama. Legenda Manchester United Gary Neville mengingatkan Cristiano Ronaldo jika pada musim depan dirinya tak akan selalu menjadi pilihan utama. Neville meyakini di musim depan Setan Merah akan lebih mengandalkan para pemain muda. Untuk itu, Cristiano Ronaldo diminta harus mengalah jika nanti tidak melulu jadi pilihan utama. Pada musim ini, Manchester United gagal merengkus satu pun trofi juara. Itu berarti Setan Merah sudah lima tahun lamanya, tanpa memenangkan apapun. Kondisi tersebut membuat Gary Neville merasa sangat yakin pada musim 2022-2023. The Red Devils akan melakukan perombakan yang cukup besar. Isu tentang perombakan yang akan dilakukan oleh Manchester United dalam beberapa pekan terakhir, memang sedang hangat diperbincangkan. Bahkan dalam beberapa laporan menyebutkan bahwa MU berniat melepas 12 pemain sekaligus pada musim panas mendatang. Beberapa pemain akan habis kontraknya, sementara lainnya dilepas karena dianggap minim kontribusi. Bahkan, nasib Cristiano Ronaldo juga turut dipertanyakan. Saya kira tergantung manajernya nanti. Bisa saja manajer baru nanti mau memakai jasa pemain muda agar lebih fresh. Maka oleh sebab itu, Ronaldo harus mengalah. Ujar Neville kepada Sky Sport. Diketahui, Cristiano Ronaldo sudah berusia 37 tahun. Memang usianya sudah uzur. Akan tetapi, Ronaldo masih top chair bikin gol. Akan tetapi juga, di era sepak bola modern ini, seorang penyerang dituntut untuk tidak bikin gol. Namun juga mampu bertahan di garis terdepan. Ronaldo dinilai Gary Neville memang masih kurang untuk melakukan placing. Bisa jadi, manajer baru nanti menuntut pemain depan untuk melakukan tekanan. Jika Ronaldo bisa melakukannya, itu tidak masalah. Hanya saja nanti, pasti ada waktunya ketika Ronaldo tidak lagi jadi pilihan utama. Jika harus mengalah, andai waktunya tiba. Ungkapnya, sementara itu terkait dengan pelatih baru Manchester United, Pochettino. Dilaporkan ingin tetap memperkuat PSG dibandingkan mengambil alih posisi manajer Manchester United. Di sisi lain, CEO Ayak dan mantan kipar Manchester United, Edwin van der Sar, memberikan petunjuk tentang masa depan sang manajer. Eric Ten Hag bisa saja menjadi pilihan manajer baru bagi Manchester United. Ten Hag pun bukan pertama kali dikaitkan karena namanya sudah ramai, diperbincangkan ketika Rangnick direkrut oleh Setan Merah. Ten Hag dianggap sebagai pilihan prioritas untuk Manchester United. Setelah membawa kesuksesan bagi Ayak, Ten Hag berhasil memenangkan 4 trofi dan membawa klub ke semifinal Liga Champions pada 2019 lalu.